Aku sempet deket sama Manu nunggu gitu, jadi aku mah gak pernah tau gimana-gimana karena kita ketemu ngobrol biasa aja gitu Cuman itu aku mah berharap yang baik-baik mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Tapi gimana sih sosok Manu di mata? Baik banget, kemarin terang Iya waktu kemarin di OVG juga sempet ketemu bareng, bahaya memang gak ada masalah Gak ada tanda atau nyangka gitu bahwa Manu sedia gitu? Gak ada, karena memang dia gak mengganggu siapapun gitu Jadi kalau aku yaudah itu urusannya dia mungkin memang lagi kena sial atau gimana ya aku juga gak ngerti Pokoknya itu urusannya si beliau dan pihak yang berwajib udah itu Tapi nyangka gak sih kalau sampai 20 tahun ternyata dia kemarin? Ya kan bisa jadi, bahkan bisa jadi, maksudnya siapapun juga bisa kena tersangkut masalah kan gitu Jadi kalau aku melihatnya, ini orang yang tersangkut masalah ya itu hal yang wajar kan Kalau ngomong komedian, kotabinnya adalah seri mulat Terus Mbak Lila sedia juga berawal dari komedi, gimana sih Mbak melihatnya gitu? Ya kalau aku turut prihatin, prihatin dan berharap semua yang baik-baik aja untuk Mbak Lila Jadi komedia dekat dengan narkoba atau gimana sih Mbak maksudnya? Itu gak tergantung, tergantung kita mau melihatnya gimana gitu Ada juga orang-orang yang memang menggunakan narkoba itu kan bisa macem-macem Bisa ada yang mereka memang untuk bersenang-senang, karena stres, ada yang memang untuk alesannya kan macem-macem gitu ya Tergantung mereka-mereka yang menggunakan itu alesannya apa, tergantung mereka Pernah mendapatkan kawaran untuk menggunakan narkoba Karena sih sejauhnya aku gak kenal Jadi kalau misalnya ada yang bilang artis-artis pakai narkoba itu untuk menjaga stamina apa Ya memang ada yang melakukan itu mungkin, yang enggak pun juga ya ada Dan kalau kelaku sih yang menawarin gak ada, artinya ya mereka baik-baik aja berarti semua gitu Mbak Lila itu hubungan sama Terima kasih